Bahaya ini bahaya Kayaknya aku menemukan rajaku Terjadi persempuran di dalam Antara sambal dadak, jengkol dan juga pete Serang lagi sama sambal dadaknya ta Ciluk Assalamualaikum teman-teman semuanya Teman-teman aku lagi ada di daerah Lembang dan gak lengkap Kalau ke Lembang kita gak makan menu Sundaan Gitu ta Apalagi aku dari tadi nyari-nyari menu Sundaan Mana yang harus dicobain Pas aku baca rajanya sambal Sebagai ratu sambal Aku harus mencari rajaku Makanya aku putuskan untuk datang kemari Sang ratu ini sedang mencari Raja sambal, oke kita cari aja Raja sambal teh, bener ntuk cik Rajanya sambal Nah ini namanya Warung Nasi Salung Bungsu Salung Sip Wah begitu masuk kita udah disambut Dengan tanaman-tanaman Namanya juga Lembang Uh sepanjang jalan juga tukang dagang tanaman hungkul Yuh masuk yuk Sama itu Oh ini menu-menunya yang ada disini ya Oh jadi disini sistemnya pesen by menu Oke Soalnya dadakan bikinnya teh Oh dadakan bikinnya Oke Kalau yang terkenal disini Yang menu andalan disini tuh apa Kita punya kalau dari ayam ada paket masiliward Sama ada bestseller ada gurame bakar Sama kalau seneng pedas ada gurame cobek Oh gurame cobek Ini ada jengkol ah Jengkol ada Ada yang pedas juga ada disini tete Aduh boleh tuh nasi tutung sama jengkol Kita pakein asin pedas Pedas ya teh ya Sama sambalnya terkenal dadak Sambal dadak Oh boleh Boleh sambal dadak Ngasih teonya Terus ayam naun deh ah Ayamnya Biasalah juga ayam bakar Ah boleh Nah itu cocok sigananya Ayam bakar asin Nasi teo asin Ayam bakar Jengkol sama sambal Oh bener Mantep ya teh ya Mantep disannya Ayamnya Atur nuhun Diantos Oke siap Guys Sudah dapet menunya Pokoknya kalau urusan menu Sundaan Sudah di luar Nah lah Langsung Nuh nikmatnya Oh iya jeng iya jeng iya Ngesih iya jeng iya Nah harus pasti pedo Tak itunya Hanyakan lencana kaya guys Kudu di pelakil lah Siga nama Yuk kita cari tempat duduk Nah ini dia guys menu-menu yang aku pesan tadi Waduh unik-unik banget Lucu-lucu banget ya Kok lucu Unik itu karena tempatnya tuh ditaro di penggorengan kuali yang kecil Begini nih Katel kalau aku nyebut Nateh Katel kecil begini Aduh lucu banget Ini nasi tutup oncom Kita eksekusi dulu nasi tutupnya Kita buka guys Uh Nah ini dia Nasi tutupnya Kalau aku lihat disini selain oncom Dia tuh ada cabenya juga ya Aku penasaran deh sama nasi tutupnya Bismillah Kita cobain nasi tutupnya dulu ya Coba Hmm Fix na debat Nasi tutupnya doang Nggak usah pakai lauk Ini udah nikmat banget Juga asak Kayaknya nasi tutup ini cocok banget Makannya sama si jengkol Goreng jengkol Tuh Terus Pakein karedok Karedok Uh Aduh dudududuh Ini kalau dilihat si karedoknya itu Nggak pelit bumbu ya Bumbu kacangnya tuh melimpah banget Nih Sayurannya ada macam-macam Mulai dari kol Timun Kacang panjang Terus ada apa lagi Ini toge Uh Melimpah banget loh Si bumbu kacangnya tuh Ampe Full Kita coba Karedok Pedak Pedak Pedaknya dia pakein pete Pakein rawit juga Kita campur Si pedak ini Sama nasi tutup Pakein jengkol guys Wow Kayaknya ini doang Sudah nikmat nih Padesnya dari Cabai bendat Di pedak ada pete Kita pake jengkol juga Pake petenya juga Berantem nggak tuh Pete sama jengkol tuh Jengkolnya pulen banget Tidak bisa berkata-kata guys Saking nikmatnya Pakein lagi ikan asin Sekarang pakein Maka karedoknya Hmm Hmm Luar biasa Kita baku acayan Cocok banget Wah Sambal Dadaknya guys Lupa Sambal dadak Sambal dadak Kasih sambal dadaknya Oh Kita coba sambal dadak Pake timun dulu ya Hmm Hmm Soger banget Sambal dadaknya Kayaknya aku menemukan raja aku Hmm Ini si rawit kalo ketemu Tomat Apalagi dimasaknya mentah Si rasa rawitnya tuh makin menonjol Lebih pedas gitu Pakein Pakein Jengkol guys Udah Ini menu paling nikmat Sambal dadak Terus Ikan pedak Sama jengkol Sama nasi tutung Lumayan suha Wow Ternyata diterongan guys Kasih terong Itunya apa Kaledoknya Ini masih ada menu lain yang belum Aku coba loh Apa Ayam Sama cumi Ntar ya Sabar ya Karena Aku gak bisa move on Dari si perpaduan Si jengkol Sama si Peda ini loh Susah buat memalingkan Ke menu yang lain Tapi Sebar Pasti kamu aku sentuh juga Tenang ya Keburu amisnya Eh keburu amis Keburu abis nih Kita harus coba cumi Cumi dan Tumis cumi dan cabai bendok Lagi Wow Nikmat juga guys Bahaya Ini bahaya Bahaya banget lah Kaledok Kaledok ini anak makanan Begini nih Ditaruh di atas kerupuk ini Waktu dilahap Minasih Super pulen loh Hmm Amat banget Ini karena kita datang ke maleman Aku takut keburu tutup Nih semua nih Tim suruh pada pesen dulu Biar mereka juga menikmati Kenikmatan Nasi tutuk Yang aku makan ini Nasi tutuknya pulen banget Oncomnya tuh Berasa oncom Tapi Ada kan Ada jenis oncom tuh berbeda Ada yang baunya nyengat Yang agak kurang sedap Kalau ini tuh Baunya tuh sedap banget gitu Enak baunya Hmm 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 Jengkolnya Aku tuh lebih suka menikmati jengkol yang Nggak terlalu banyak bumbu Digoreng aja jengkol udah cukup nikmat buat aku Tadi ada sedikit jahe kayaknya Disini nih Ini ayamnya Kita coba ayamnya Bismillah Hmm Ayamnya ayam kampung Hmm Ayamnya enak Kasih lagi pedak Lebih pedak Hmm 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 sambal dadaknya udah mau nganyerang mulut aku loh nih kita serang balik ya si sambal dadaknya jengkol wak emak 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 nih sama nasi tutu goncom kasih pedak udah paling mantep ini ini enak-enak masakannya ada petai juga serang lagi sama sambal dadaknya terjadi pertempuran di dalam antara sambal dadak jengkol dan juga pete wasitnya sang pedak ini aku gak peres ya ini asli enak kalau kelembang terus situasinya juga enak tempatnya jadi banyak tanaman terus si iniannya tuh terawat ya lesehannya tuh bersih gitu sekarang pertempuran wasitnya ganti sama cumi huh sambal dadak tuh tuh hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati terus si oncomnya enak terus dia udah ada pake rawit kayak gitunya juga diulek sama oncomnya jadi kayak sambal oncom disatuin sama nasi kayak ada minyak-minyaknya juga gitu mantep bersih guys selamat menikmati ini rating 1-5 bintang 1-5 aku kasih bintang 5 enak nikmat dan aku suka penyediaan ya luar biasa tinggal kita tanya harganya apanya harganya masuk di dompet kita semua tunggu ya guys ya guys liat dong ini meja aku udah penuh sama piring dan daun-daun kosong karena timku sudah makan dan semua habis masya Allah gimana enak? enak mantep saking enaknya aku tuh inget sama orang rumah ya sama suamiku di rumah bukan di rumah dipilah kan kita lagi di lembang dipilah nih aku bungkusin untuk suamiku tercinta ya jadi biar dia menikmati nikmatnya makanan yang aku makan juga itulah jadi istri yang baik kan jangan cuma enak sendiri makannya ibu-ibu Arisan kumpul sama temen makan nikmat ih pikirkan atuh salaki di Imah Oge udah pasti nungguan pengen makan gitu bungkuskan wih Arisante ibu-ibunya Arisante bungkus tuh aduh sekarang tinggal kita tanya kira-kira ini rate harga dari berapa sampai berapa dan mereka buka dari jam berapa sampai jam berapa alamat lengkap tentunya pasti kalian juga penasaran kan dimana yuk cus kita tanya aduh Alhamdulillah Masya Allah Tete aturnuhun pisang Tete aduh alhamdulillah aku tepang ditepangkan di diunya tehnya aduh Tete mau masak Masya Allah nikmat pisang nikmat pisang iya sekalian Mbak Denaros mau tanya teh jadi ini namanya tuh saung si bungsu ya saung si bungsu ini udah dari kapan ibu? kita tuh udah buka dari udah 18 tahun ya udah 18 tahun Masya Allah udah 18 tahun nah untuk harga sendirimu rate harga dari sini disini tuh dari harga berapa sampai harga berapa? paling murah di 3 ribu paling mahal 200 ribu ya itu paket paket berlima kita gak mahal-mahal standar aja terjangkau ya bu Masya Allah rasanya sih asli juara coba dateng kesini makan nasi tutu goncom ya yang tadi aku makan ibu nikmat pisang dari 3 ribu sampai 200 ribu untuk berlima loh berarti murah dong bu kita gak coba sok guramenya wah nanti kapan saya ajak keluarga saya kesinilah buat makan sok guramenya ibu ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? jam 9 sampai kalau weekend jam 10 malam kalau hari biasa jam 9 kita udah tutup oh oke dari jam 9 pagi berarti sampai jam 9 malam kalau weekend sampai jam 10 malam alamat lengkap nih ibu alamat lengkap dimana? siapa yang tahu alamat lengkapnya? jalan terusan-sersan bajuri kawasan wisata bunga ya bu ya jalan terusan sersan bajuri nomor 102 di lembang ya bu? di lembang parongpong parongpong kawasan wisata bunga parongpong kawasan wisata bunga parongpong masya Allah pantesan ya disini saya begitu masuk lihat ini taneman dimana-mana berasa mata saya itu dimanjakan lihat yang ijo-ijo jadi tempat makannya asri makanannya nikmat masya Allah itu luar biasa nikmat dunia ya ibu aduh ibu haturnungun pisang haturnungun hatiasa sumpeng ke songsi bungsu gini kan menikilis pisangnya masya Allah asli bungkus ya kalau caroge ibu ngarangiring ngarawasan siap yang jalan-jalan mohon yang kayak jalan-jalan guys makasih banyak juga udah ngikutin ya kalian tuh bisa coba makanan khas Sunda disini ada berbagai macam banyak sekali menunya pilihan menunya harganya dimulai dari 3.000 rupiah sampai 200.000 itu bisa untuk berlima loh cus langsung datang ke sini diantos pisang tuh haturnuhun jangan lupa di like di komen juga di subscribe assalamualaikum daaah daaah Terima kasih.